Intro Sejumlah pengusaha dan petani gula kelapa di Cilacap mengikuti workshop peningkatan mutu dan keamanan pangan pada pengusaha besar kelapa yang diselenggarakan oleh dinas pangan dan perkerbunan pada Rabu pagi di Hotel Davam Cilacap. Workshop dibuka oleh Bupati Tato Suwarto Pamuji. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari pengusaha, petani gula atau penderas, stakeholder, dan dinas terkait. Sedangkan arah sumber berasal dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Jawa Tengah dan anggota Komisi BDPRD Cilacap. Menurut Bupati, Cilacap merupakan sentra produksi gula nomor 3 di Jawa Tengah setelah Banyumas dan Purbalingga. Diharapkan produsen gula kelapa Cilacap dapat menghasilkan produk gula sehat tanpa bahan kimia sehingga tercipta keamanan pangan serta terjaganya mutu dan kualitas sebagai salah satu pendongkrak perekonomian Cilacap. Padahal produksi gula kelapa di Cilacap mencapai puluhan ribu ton setiap tahunnya. Cilacap sendiri sudah ada beberapa kelompok produsen gula yang telah tersertifikasi seperti di daerah Cipari, Kesugihan, dan Adipala. Namun demikian pengembangan gula organik di pasaran masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih banyak produsen yang menggunakan gula campuran dari bahan rafinasi. Sehingga pemerintah terus mendorong melalui sosialisasi dan kegiatan workshop gula kelapa sehat. Karena Cilacap merupakan suatu daerah sentral korupsi untuk jawat-jawat termasuk nomor tiga memang yang tertinggi dari Kabupaten Berbualingga yang berbualingga, Banyumas, ketiga Cilacap. Untuk itu kita ke depan berharap produsen-produsen gula yang ada di wilayah kita memproduksi gula sehat bukan gula yang sudah tersemar maupun gula-gula yang kurang sehat. Dan tujuan akhirnya itu menciptakan keamanan pangan keamanan pangan itu sudah termasuk salah satunya itu gula karena salah pangan kan salah satunya itu gula ini dari sisi gulanya ini kita ke depan dapat memproduksi gula-gula makanya kita terus mensosialisasikan terus kita melaksan workshop terus kita menekan sertifikasi untuk para peti res supaya kita dapat memproduksi gula. Peningkatan sumber daya manusia dari para petani juga akan terus ditingkatkan guna menjaga kualitas gula kelapa organik untuk memperluas pasar ke kancah internasional. dari Cilacap, Ulul Azmi Satli TV mewartakan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!